Kisah Manohara yang dulu dinikahi Pangeran Kelantan memang sempat menggegerkan publik. Nah khasnya, pernikahannya tersebut malah berakhir tragis, di mana Manohara yang masih muda saat itu disebut mengalami kekerasan. Tengku Muhammad Fahri menikahi Manohara yang kala itu masih berusia 17 tahun pada tanggal 26 Agustus tahun 2008 silam. Menjadi anggota keluarga kerajaan ternyata tak membuat hidup Manohara dipenuhi kebahagiaan. Masih kita ingat, Manohara mengalami KDRT saat menjadi istri Tengku Muhammad Fahri. Ia bahkan telah diperlakukan dengan kasar oleh sang suami sejak malam pertama. Ibunda Manohara, Daisy Fajarina pun berjuang untuk bisa bertemu kembali dengan putrinya. Daisy mendapat kabar bahwa putrinya dipaksa berhubungan intim saat menstruasi bahkan diberi obat agar cepat hamil. Manohara yang baru bisa pulang dari Malaysia ke Indonesia, pada tanggal 31 Mei tahun 2009, dengan sayatan di beberapa bagian tubuh. Bahkan, ada bekas sundutan rokok yang konon dilakukan oleh mantan suaminya itu. Usai perceraiannya dengan Manohara, Tengku Fahri menuai karmanya. Dikutip dari Kompas.com, Tengku Fahri sempat berseteru dengan dua pejabat istana. Mengutip sumber istana Kelantan, mantan suami Manohara dan putra Sultan Kelantan itu ditahan polisi. Sekitar 50 meter dari pintu istana Mahkota saat ia hendak keluar istana. Kejadiannya pada Selasa sekitar pukul 19.30. Fahri ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan peristiwa penembakan pengawal kakaknya, Pangeran Muhammad Faris Petra. Demikian informasi yang bisa admin sampaikan. Jika ada pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!